Berbeda dengan Sule yang menjadikan keluarga sebagai tempat bernau. Konflik Dewi Persik dengan keluarganya justru kian memanas. Pas kata terima bagian tubuh kebanggaannya disebut KW, DP nekat menjebloskan keponakannya sendiri ke dalam jeruji besi. Hal ini dilakukan DP sebagai bentuk pelajaran untuk keponakan dan juga kakaknya yang menurut DP hanya memanfaatkan popularitas dan uang yang dimiliki oleh DP. Kehormatan Dewi Persik benar-benar seperti terlucuti. Aibnya diumbar ke publik oleh saudara-saudara daging sendiri Rosa Meldianti yang tak lain adalah ponakannya sendiri. Geram dengan sikap Meldi, Dewi tak memberi ampun ia siap menjebloskan sang ponakan ke jeruji besi sekaligus teguran keras untuk orang tua Meldi yang dinilai hanya memanfaatkan harta dan popularitas Dewi Persik. Cuma kalau sekarang ini kan saya merasa bahwa kok kayaknya mereka cinta duit saya aja ya. Kok selama ini kayaknya saya cuma dimanfaatin ya. Kok selama ini ya seperti itulah. Aduh, sebenarnya saya capek mau bahas masalah ini ya mas ya. Kayak gak ada habis-habisnya gitu loh. Pihak sana bilang katanya udah selesai jangan dibahas dan lain-lain. Yang memperpanjang sendiri siapa gitu loh. Yang sampai merembet seperti ini siapa gitu loh. Katanya bilangnya kasian keluarga dan lain-lain. Sekarang sebenarnya semua orang bisa menilai gimana yang terjadi dan seperti apa yang terjadi. Gak perlu saya menjelaskan lagi gitu loh. Menurut saya udah capek lah mas, saya disini ini ingin berkarya. Pengen menunjukkan bahwa kita itu bisa. Kita mempunyai kualitas untuk tampil, untuk menghibur masyarakat Indonesia gitu loh mas. Sudah keterlaluan memang jalannya yang ditemukan oleh ponakan saya itu memang tidak baik. Makanya mungkin dengan cara yang seperti ini nih yang terbaik. Untuk memberikan pelajaran. Bukan hanya kepada anak itu saja tapi kepada orang tuanya juga. Babak baru perang saudara Dewi Persik dan sang ponakan pun tak terhindarkan. Opsi langkah hukum yang diambil DP tanggal 27 akhir bulan ini tentunya dinilai banyak kalangan justru kian mendidikan konflik persaudaraannya dengan sang kakak. Pasalnya orang tua mana yang dia melihat sang putrinya dipolisikan. Tempat konsultasi saya, A-A, A-A, gimana ini caranya kok kayaknya gak ada titik temu gitu. Secara kekeluargaan itu gak bisa. Akhirnya mungkin dengan cara seperti ini. Dengan menggandeng Bang Hotman Paris untuk menyelesaikan masalah ini. Ya lihat aja ke depannya mas apa yang mau dilakukan tante saya. Itu nanti tergantung ke depannya seperti apa ya. Nanti bisa dilihat sendirilah seperti apa tindakan dari keluarga saya gitu. Konflik, konflik dan konflik. Begitulah fakta yang tak terpisahkan dari sosok Dewi Persik. Namun konflik berkepanjangan si goyang gergaji dengan Meldi keponakannya disebut-sebut hanya untuk mengatrol popularitas rosa Meldianti yang sedang merintis karir sebagai biduan danggut. Namun hal itu ditepis langsung oleh Dewi. Ini bukan settingan ya. Maksudnya ini real gitu. Ini real yang terjadi bahwa saya dicintai uangnya saja oleh kakak kandung saya. Jadi ini yang terjadi dalam hidup saya. Akan ada somasi terbuka dugaan perdata dan bidana terhadap RM. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.